Intro Halo, kita bertemu kembali di pelajaran seni budaya di kelas 12 Materi kita kali ini adalah berkreasi musik kontemporer Sebelum kita melanjutkan materi kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Mendeskripsikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer Memahami dan mengidentifikasi sejarah musik yang berkembang di dunia Dan memahami perkembangan musik kontemporer di Indonesia Amatilah gambar berikut ini Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar aktivitas dari bermusik kontemporer Apakah yang dimasuk dengan musik kontemporer? Mari kita simak pelajaran kita A. Hakikat musik kontemporer 1. Periodisasi musik dunia Musik yang lahir dan berkembang di dunia Mengalami perubahan dari waktu ke waktu Mengikuti dinamika kebudayaan yang diciptakan manusia Musik yang pertama kali lahir adalah musik kuno pada priode 476 sebelum masehi Musik kuno dikembangkan di wilayah geografis Mesopotamia, Mesir, Persia, India, Tiongkok, Yunani, dan Roma B. Musik abad pertengahan Musik abad pertengahan mulai dimainkan di gereja katolik Roma tepatnya di barat atau Eropa Barat Untuk ibadat para biara dan biarawati terutama di katedral C. Musik renaissance Musik renaissance adalah musik klasik yang muncul pada zaman renaissance Sekitar tahun 1450 dan 1600 D. Musik barok Musik barok adalah musik klasik barat yang muncul pada zaman barok Sekitar tahun 1600 dan 1750 Zaman barok berlangsung sesudah zaman renaissance Dan sebelum zaman klasik E. Musik klasik Tahun 1750 sampai 1820 adalah batas dari zaman musik klasik Namun batasannya tumpang tinggi Dengan zaman sebelum dan sesudah zaman musik klasik Yaitu zaman barok dan romantik F. Musik klasik F. Musik klasik Musik klasik Awal tahun 1800an hingga dekade pertama abad ke-20 adalah awal berlangsungnya musik klasik G. Musik klasik G. Musik klasik Musik klasik Pada zaman musik klasik Pada zaman musik modern telah ditemukan teknologi Pada zaman musik modern telah ditemukan teknologi untuk merekam dan mengirimkan musik Inovasi dramatis Juga muncul pada zaman ini Dalam bentuk musik dan gaya H. Musik kontemporer Musik kontemporer lahir pada abad ke-21 Musik kontemporer menawarkan kepada para musisi untuk berkreasi secara luas dan berbagai sisi 2. Istilah musik kontemporer Istilah kontemporer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Berarti pada dewasa ini atau pada masa kini Istilah musik berasal dari budaya barat atau Eropa Amerika Yaitu Contemporeri Ini adalah kilas tokoh dari Hari Rosli memiliki nama lengkap Jauhar Jaharsyah Fakrudin Rusli Ia lahir di Bandung 10 September 1951 Ia meninggal di Jakarta pada 11 Desember 2004 di umur 53 tahun Hari Rosli adalah seorang tokoh yang melahirkan musik kontemporer yang berbeda dan khas B. Keberadaan musik kontemporer di Indonesia Musik kontemporer tentunya tidak melulu hanya mengenai seniman-seniman musik barat Di Indonesia, musik kontemporer juga mengalami perkembangan yang sangat pesat Sampai saat ini Instrumen musik tradisional dapat digunakan untuk menciptakan musik kontemporer Demikianlah pembelajaran kita hari ini Pada materi kita Berkreasi musik kontemporer Selanjutnya, silakan searching Cari dari berbagai sumber mengenai musik kontemporer Tontonlah salah satu pagelaran musik kontemporer Tontonlah salah satu pagelaran musik kontemporer dari berbagai sumber Boleh dari Youtube Selamat berkreasi dan selamat Melanjutkan Melanjutkan Pembelajaran mengenai musik kontemporer Terima kasih Karena sudah belajar bersama sahabat prakarya Jangan lupa Silahkan Comment Like Subscribe Dan share Terima kasih